Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, ketemu lagi dengan saya Edi dan Pak Arief Kudiman Kita masih coba membahas Mengenai Made Inspire Tema Made Inspire Dan materi yang akan kita sampaikan ini Masih berkulut Dengan rentetan yang Materi yang kemarin Yaitu mengenai supply chain Nah disini Kita akan membahas mengenai Supply chain yang Efficient dan Responsive Apa itu Pak Yang mendasari mengenai Efficient dan responsive Untuk supply chain management Ya Pak Edi dan para sahabat Ini kalau para sahabat ingat Topik sebelumnya itu Kita bicara secara umum Peranan supply chain Atau manajemen rantai pasok Dalam dunia bisnis Dan dunia UMKM Dan saya juga sudah jelaskan Kenapa sih perlu Pakai menerapkan Manajemen Supply chain ini segala Untuk UMKM Ya mudah-mudahan para sahabat Sudah memahami Di topik sebelumnya Dan Sekarang kita lanjutkan lagi Beberapa key driver Yang bisa Menunjukkan bahwa Supply chain yang kita bicarakan Dan kita implementasinya Sudah efisien dan Apa namanya responsif Nah Apa itu yang dimaksud dengan Efficient dan responsif Jadi mungkin gambarannya sederhana Pak Edi Seperti di penjelasan topik sebelumnya Bahwa supply chain itu ya Hubungan interaksi semua pihak Mulai dari ujung Ujung kiri Supplyer Bahkan dari kirinya sekali Dari pabrik Terus jalan Sampai ke customer paling ujung Yang menikmati ya Nah kenapa Harus efisien Ya tentu Bukan Apa yang dimaksud dengan efisien Ya efisien tentu Jangan sampai Proses-proses yang dilakukan itu Juga Proses-proses yang Tidak terlalu memberi Value Artinya Tidak perlu melakukan itu Juga gak apa-apa Atau tidak perlu Menyediakan Sebanyak itu Juga gak apa-apa Misalkan Seorang supplier berpikir Kalau dia bisa Men-serve Kebutuhan kota Bandung Dengan hanya membuka Dua outlet di kota Bandung Kenapa harus buka Empat buka lima Itu akan menjadi tidak efisien Nah tapi jangan lupa Ada satu kata lagi yang Menemani efisien tadi Yaitu Responsif Responsif ini biasanya Dilihat dari kacamata Customer Penerima jasa dari si Supplier Apa yang dimaksud dengan Responsif Pasti para sahabat juga Tau lah Banyak customer para sahabat yang Complain atau memberi saran Pak Kalau bisa Ini bisa gak Saya cuma telepon aja Pesan kue Bikinan Bapak Ibu Itu dalam hitungan Setengah jam Sudah sampai Bisa gak Kalau pesan yang selama ini Tiga hari baru jadi Bisa gak dua hari Ya itu Selalu yang diminta oleh Pelanggan atau customer Jadi Yang dimaksud dengan Supply chain yang responsif Dan efisien adalah Proses supply chain Yang di satu sisi Memenuhi unsur-unsur responsif Artinya Memenuhi keinginan Dari para pelanggan Untuk terespons dengan Secepat mungkin Namun di sisi yang lain juga Suatu proses supply chain Suatu sistem pemasokan Yang Efisien Dari sisi kacamata Supplyer Atau pemberi Jasa Atau pemberi produk Itu sendiri Karena Jangan sampai Terlalu banyak Menyediakan Stock Atau menyiapkan Peralatan Atau transportasi Dan lain sebagainya Sehingga Itu tidak efisien Efisien adalah Efisien adalah Output Dibagi dengan input Outputnya Segitu-segitu juga Tapi inputnya Banyak banget gitu Outputnya tetap sekian Tapi inputnya harus Dua, tiga Lebih dari yang semestinya Berarti efisiencenya Lebih rendah Atau lebih kecil Jadi itu yang dimaksud dengan Efisien Dan Responsif Nah sahabat Mungkin saja ya Dengan Di sahabat sendiri Juga Pernah menjalani Dengan secara Tidak sengaja Contohnya aja Yang memproduksi Roti Kadang-kadang Pada waktu Berjalannya alur Misalkan Mereka membuang Satu senok Teribu aja pak Sebetulnya Ada costnya juga kan Oh iya Betul Ada costnya Efisien itu Modalnya Menambah Menambahkan Modalnya gitu Nah sehingga pada waktu Para sahabat sendiri Menjual dari produk itu Dimasukkan Dimasukkan Komponen yang kebuang tadi Yang kebuang tadi ya Terus juga Wah harganya Lebih mahal Ya karena untuk Mengcompensate yang terbuang Jadi Para sahabat Disini Para sahabat sendiri Juga sudah Harus mulai Coba Istilahnya Belajar ya Belajar bagaimana Cara memiliki Yang baik Untuk Supplier tadi Misalkan Untuk memproduksi tadi Mbak Ibu Pun juga Untuk Memasarkannya juga ya Untuk memasarkannya juga Apakah produk kita itu Layak di pasaran Atau tidak gitu kan Ya Dibandingkan Nah Dengan rantai pasok Yang tadi itu Misalkan Ada beberapa celah Kebocoran gitu ya Kiranya lah Meskipun sedikit Sedikit pun Juga itu kan Cost juga pak ya Itu tadi pak edi Menyebutkan Bagaimana kita seorang entrepreneur Mendeliver Apakah jasa yang kita hasilkan Yang bisa terjadi Karena kita ingin Respons Kita bagus sekali ke customer Wah Kita sediakan Kendaraan delivery Yang sebenarnya mungkin cukup dua Mungkin sediakan lima Kemudian Apalagi Mesin-mesin potong Mungkin di bagian produksi Harusnya mah Butuh mah Dua Dibeli empat Saking ketakutannya Itu kan tidak Jadi tidak efisien Jadi kadang-kadang Ingin responsif Nggak bagus Responnya bagus Tapi kadang-kadang Jadi mana tidak efisien Jangan sampai juga seperti itu Karena itu semua harus Dipikirkan Dan dicermati secara sesama Oke Masa para sahabat Ini cukup menarik sekali nih ya Perbincangan saya dengan Pak Arief ini Mengenai Efisien Dan Respon Respon Ini ya Nah sebelum kita berlanjut Ke Perbincangan kita Selanjutnya Kita lihat dulu nih Yang satu yang akan lewat Terima kasih telah menonton